Intro Harusnya tuh tadi openingnya sudah berubah ya Cewek cepak itu sudah gak trendy lagi Sekarang tuh cewek ngebob Besok-besok aku boleh minta fan gak disini Jadi ada angin jadi Kayak video klip Jadi orang bisa ngeliat bahwa Hah sarasihan sekarang kayak perempuan beneran gitu ya Selamat malam Tadi saya liat yang di depan sini berdua Ini depan ada Boy William di studio malam hari ini Boy William tuh memang ngefans banget sama acara ini Sampai jadi penonton terus ya mas Boy ya Selamat malam mas Boy Tadi mas Boy disini ngegudain cewek berbaju biru disebelahnya Saya mau tanya ini baru Oh baru putus Tentu sam muka ceweknya sedih banget Disini siapa yang masih single? Ini si gak punya pacar semua sekali? 6 tahun gak punya pacar? Lama banget kayak aku doang tiap minggu Tiap minggu nyari maksudnya Tiap minggu cari pacar Tamu saya malam hari ini hebat-hebat sekali Bapak Dino Pati Jalal Selamat malam Pak Sehat? Sehat, terima kasih Sehat-sehat harus jaga kesehatan sekarang cuaca lagi kacau sekali ya Benar, benar Oke silahkan duduk Pak Saya senang sekali ketemu sama Pak Dino disini Karena sebetulnya beberapa tahun lalu kita lumayan sering jumpa ya Di acara-acara pegaul Zaman musrok Zaman musrok Tuh kan, zaman-zaman pegaul Pegaul bareng sama orang hebat Tapi hebatan Pak Dino sih Terus sekarang sudah lama kita gak ketemu lagi karena kesibukan Tapi terima kasih lupa sudah meluangkan waktunya kesini Terima kasih, senang sekali berada disini Senang sekali aku datang Pak Dino disini Jadi kan kita semua tahu Pak Dino ini periode 2010 sampai 2013 ya Jadi duta besar Tapi mungkin banyak yang gak tahu nih dulu pernah jadi tukang cuci piring juga Pernah jadi petugas kebersihan juga Tapi sebetulnya job yang pertama kali that you can remember itu apa? Tukang cuci piring Itu tukang cuci piring itu job pertama? Job pertama Di umur 15 Oh 15 di mana itu? Di Washington DC Di Washington DC pada saat itu ayah sedang menjadi diploma juga disitu ya? Wakil duta besar Dan saya menjadi tukang cuci piring di kedutaan Di mana 30 tahun kemudian saya menjadi duta besar Di kedutaan yang sama You never know where life is gonna take you ya Tapi pada saat itu ayah seorang wakil duta besar Anaknya menjadi pegawai cuci piring Tapi itu gak pernah jadi sesuatu ini ya Maksudnya jadi malu atau gimana Takut orang pada ngomongin atau apa justru oke-oke aja Waktu itu memang gak kerasa Tapi ternyata sekarang kalau saya retrospeksi ya Menjadi pengalaman yang sangat berharga Karena saya belajar dimarahin orang Dan saya belajar bagaimana Untuk mendapatkan uang satu dolar harus bener-bener bekerja Satu dolar? Satu dolar? Gajinya sih tiga setengah dolar minimum waktu itu Oke pada saat itu Gimana ceritanya waktu bisa jadi pegawai petugas cuci piring? Saya mau ke Meksiko waktu itu Tapi saya bilang kamu harus cari uang sendiri Saya minta pekerjaan Dia bilang gak ada pekerjaan Yang ada hanya tukang cuci piring Saya bilang sure boleh saya coba ya Berapa lama itu? Beberapa bulan setelah itu saya promosi jadi cleaning service Dan lain sebagainya Saya juga sempat menjadi pelayan restoran dan lain sebagainya Tapi bener-bener itu yang membuat saya jadi humble tuh Dan merasakan bahwa semua pekerjaan itu halal Jadi ketika saya menjadi ruta besar Saya bener-bener merasakan bahwa I deserve it karena saya mulai dari bawah sekali Betul Wah hebat banget Tukan pekerja apapun itu halal Asal jangan jadi tukang copet gitu ya Bener Gak merugikan orang lain Dan jangan korupsi Jangan korupsi Kita cuci piring atau pekerjaan apapun Petugas kebersihan Karena itu mengajarkan kita untuk Membentuk kita untuk menjadi siapanya ya Nah tapi ada cerita juga Saya denger katanya terus pernah di Sangka Supir itu ceritanya gimana sih Ada artikelnya lagi Kalau gak salah ya ada artikelnya Iya itu di awal-awal saya menjadi ruta besar Saya memang gak penampilan seperti ruta besar kan Sarah Tampang imut ya kan Tampang imut banget Jadi orang yang bicara ini terlalu Biasanya orang yang ruta besar di Amerika Serikat itu Udah 2-3 kali menjadi ruta besar sebelumnya Waktu itu kan saya pertama kali Jadi orang banyak merasa ini Mungkin bukan lubesnya dan lain sebagainya Dan supir saya kebetulan lebih ganteng Lebih hebat Lebih rapi Lebih segala macem Lebih tinggi dan lain sebagainya gitu ya Nah tapi gimana apa yang terjadi? Siapa yang nyangka supirnya? Salah satu tamu yang datang ke Wisma gitu Kalau mau kita bisa peragakan Oh coba coba Oke gimana Aku jadi tamunya Aku jadi apa nih? Ada kuncinya Jadi tamunya Saya jadi tamunya Ini Wisma Indonesia nih Yes apa kabar kunci? Oh kok dikasih kunci ya? Oh tolong ambil mobil saya ada 5 Saya gak bisa nyetir semuanya sendiri Excuse me I am the ambassador Lucu banget Tolong dipanggil ambasadornya dong Seriously Ambassador Dino Patijalal Let me give you my turn Oh my god Can I have my cheese? Oh gitu Astaga Lu seorangnya wajahnya merona merah gitu gak? Enggak juga Tapi sering kok Sering kok Memang karena Saya kan penampilan gak seperti udara besar Ya kemana-mana Misalnya ke Gudung Putih Orang dress code yang pake jas Saya sering pake batik Kadang-kadang pake peci Untuk menunjukkan ke Indonesiaan gitu Jadi orang sering salah Tapi I like it It is fun Ya kan Dan saya bisa menunjukkan Jabatan duta besar itu Bukan suatu hal yang kaku Menyeramkan Dan segala macem gitu Tapi berarti kalau misalnya Orang salah Salah mengira siapa itu Itu menjadi keserangan sendiri Apakah Padino dulunya usil? Waktu kecil Iseng gak usil? Saya selalu usil Oh iya Jail gitu Jail ya Jadi bandel Salah satu sifat saya memang gitu ya Bandel Suka ngerjain orang Oh iya? Suka ngerjain seperti apa? Suka prank saya Dari kecil sampai sekarang pun Menjadi duta besar Saya selalu ngerjain anak-anak saya Anak-anak buah saya Oh iya? Kayak apa sih contohnya Jadi saya siap-siap Karena saya Siapa tau nanti suatu saat Saya bekerja untuk Pak Dino Karena saya tuh sering banget Dimarahin sama bos saya disini Jadi mungkin nanti Kalau saya mau berubah kerja Seperti apa? Jadi saya siap-siap Supaya gak dikerjain Ya kadang-kadang Kalau saya nelpon anak-anak buah saya Saya belagak seperti Orang Amerika Oh suaranya Afrikan-amerikan Atau apa gitu Oh iya? Dan Ya kadang-kadang mereka Aksesnya gitu? Ya 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 Terus mereka ketipu? Seri kali ketipu ya Oh hati-hati Hati-hati ya Kalau kita kerja sama Pak Dino Pati Jalan Nanti kita di Di apa namanya Di prank Waktu kecil sebetulnya Cita-citanya apa sih Pak? Saya dari kecil itu Karena lahir dari keluarga diplomat Selalu ingin menjadi duta besar Oh sudah tahu ya? Itu kan puncak tertinggi Seorang diplomat itu menjadi duta besar Jadi itu memang cita-cita saya Dari usia berapa sudah tahu Ingin menjadi seorang duta besar? Kebetulan di keluarga saya Saya yang diprogram Di brainwash untuk menjadi diplomat Jadi ya sudah gak ada pilihan lagi Memang arahnya ke sana Tapi saya senang sekali Memang darah saya darah diplomat Jadi memang sudah pas The passion is there ya Itu gimana sih Kalau kita pengen bilang nih Ke anak-anak muda Yang sekarang sebetulnya Kita kan semua harus punya goal Kita semua harus punya mimpi Tapi kadang-kadang Yang terjadi adalah Kita tahu orangnya ke situ Tapi kita melanceng ke sana Kemari ke sana How is it that you can just Have your goal dari kecil Terus nyampe di situ? Kalau saya memang lebih mudah Karena dari awal sudah di program Tapi bagi anak-anak muda ya Kalau menurut saya Eksperimen aja Cari berbagai bidang Oh boleh ya Itu gak apa-apa ya Suatu hari akan ketemu tuh Bidang yang kita cintai gitu Menurut saya ukuran sukses itu adalah Orang yang bisa Mendedikasikan dirinya ke suatu bidang Jadi bukan dia harus kaya Gak harus jadi presiden Menteri Tapi kalau dia bisa mengabdikan dirinya Untuk suatu bidang itu Dan dia bisa memberikan nilai tambah Bagi bidang itu Menurut saya dia akan sukses Apapun pekerjaannya ya Dan apapun jabatannya Jadi konsistensi juga penting ya Kita fokus di satu bidang itu Coba ini itu oke Sampai menemukan apa yang kita suka Dan fokus di situ Dan kalau bisa ini A job that makes you happy Banyak orang yang gajinya tinggi Ya segala macam Tapi dia merasa hampa Di dalamnya gitu ya Jadi Galau bahasanya sekarang galau Pak Dino Satu tekniknya begini Idealisme Jadi kalau dalam hati kita tuh ada idealisme Kalau kita kerja di mana aja Kalau kita bawa idealisme itu Jadi lebih ringan tuh Ya kan Karena kita merasa ada kepentingan yang lebih besar Lebih besar dari kepentingan pribadi Dan itu membuat kita lebih sukses Lebih driven Lebih driven Lebih motivated Lebih motivated Satu sosok yang menjadi idola Dari kecil Satu sosok yang menjadi panutan Ada gak? Siapa? Yang jelas satu oleh ayah saya Oke Kenapa? Karena dia anak seorang petani miskin Dari tempat yang paling jauh di Sumatera Gak ada listrik Gak ada komputer Gak ada mesin tik Gak ada apa-apa Kemudian bisa menjadi salah satu orang pertama Yang mendapat gelar doktor Dari universitas Salah satu universitas terbaik di Amerika Bahasa Inggrisnya juga pas-pasan Tapi dia bener-bener all out ya Untuk mendapatkan gelar doktor itu Wow So you can say he's your superhero or your hero? My inspiration Your inspiration Saya tidak mengidolakan orang ya Menurut saya semua orang itu manusia yang biasa Tapi ada manusia yang bisa menjadi inspirasi Satu pesan yang selalu diingat Yang selalu dipegang dari sang ayah? Ada Tidak cukup kamu cerdas Kamu juga harus cerdik Cerdas itu kita tahu ilmu ya Tahu fakta, statistik Tapi cerdik itu bisa bersiasat Dan bisa menerapkan ilmu kita Di tujuan kita sehari-hari Jadi menurut saya cerdik Orang yang cerdik kadang-kadang bisa lebih sukses Daripada orang yang cerdas Cerdik Si kancil tuh cerdik ya Street smart Ya bener Street smart ya Oke kita sudah bicara soal ayah Nah sekarang saya mau tanya Pernah ngejahilin orang tua gak sih dulu? Oh jarang Gak berani? Takut disetrap Saya anak yang baik dulu Oh anak yang baik? Anak yang penurut Oh penurut Jadi gak pernah kena hukuman Atau apa gitu? Jarang Saya anak yang sangat penurut Oh iya? Coba saya tanya langsung Mungkin itu resep suksesnya disana mungkin Oke I want to ask ya Pak Hashim Jalal Selamat malam Pak Oh my Iya tadi saya jemput kita lunch bareng tadi Pak Hashim apa kabar? Baik aja Pak Pak kabar Silahkan duduk Silahkan duduk Silahkan duduk Pak Boleh duduk disini Biar saya duduk disini aja Enggak saya duduk disini gak apa-apa Silahkan silahkan Bapak Hashim terima kasih lo sudah datang kesini Tapi jarang ketemu nih Jarang ketemu? Terakhir ketemu kapan dong? Seminggu sekali ada dong ketemu Ulang tahun ke 80 ya Gak tentu aja Ulang tahun ke 80 kapan? Baru-baru saja 25 Februari Sehat selalu ya Pak ya Ulang tahun ke 80 Saya mau tanya Tadi Pak Dino bilang Katanya waktu kecil penurut Gak pernah bikin orang tua marah Dan lain sebagainya Benar Benar gak Pak? Ya enggak juga Enggak pernah bikin marah sih Memang enggak Jadi selalu nurutin kata orang tua Enggak pernah usil Atau bikin kesel dikit gitu? Ya Dia debat biasanya Tapi marah enggak gitu loh Marah enggak ya? Ya melotot-lotot dikit ya Seperti apa sih waktu kecil Pak Dino? Ya seperti apa ya? Rajin belajar? Dia tuh ya Sering berusaha sendiri juga Sering berusaha sendiri Malah ingat saya waktu masih SD hilang pernah Hilang? Pak Dino pernah hilang? Di mana Pak? Nyasar Nyasar di pasar Nyasar di tebet Di pasar? Ya dia pulang sekolah Biasanya dijemput Tapi ini enggak Dia mau coba pulang sendiri Kelas 1 SD? Ya Terus? Lihatnya dia pulang sendiri Lihatnya kemudian enggak tahu jalan pulang Astaga Lihatnya kita Itu di tebet tuh Lihatnya waktu kita Kenapa enggak pulang juga di dia Lihatnya kita cari Malah yang orang yang jualan Yang biasa datang jual sesuatu ke rumah Yang mengatakan Tadi kita lihat ada anaknya disitu Kita cari rupanya dia udah sampai ke pasar-pasar Akhirnya ketemunya setelah berapa jam? Ya enggak lama Tukang sayur yang ngantar Tukang ada diantar tukang sayur? Diantar ke rumah oleh tukang sayur gitu Astaga Alhamdulillah ketemu lagi Kalau sekarang enggak pernah nyasar kan? Enggak Enggak pernah nyasar Terakhir di Jakarta kemarin nyasar di mana? Enggak nyasar Udah ada supir kok Udah ada supir Selalu tahu ya Nah tadi kan Kalau cerita Pak Dino Seorang ayah itu Satu sosok yang menjadi padutan Menjadi inspirasi Nah itu waktu kecil Sempat hilang dan lain sebagainya Yang mungkin hilang sempat bikin pusing juga Alhamdulillah ketemu Kalau sekarang Itu yang bermanfaat Karena saya juga dari Ini sebagai titik orang tua ya Selalu mengajarkan Kepada anak-anaknya Belajar Mencintai Tiga lingkungan Nah itu ajaran kampung saya itu Lingkungan pertama Mencintai keluarga Keluarga itu Orang tua Saudara-saudara Istri Anak-anak Lingkungan kedua Mencintai masyarakatnya Masyarakat itu bisa orang kampungnya Bisa negaranya Bisa bangsanya Bisa masyarakat Di luar itu Dan yang ketiga Nah ini Mencintai Tuhan Dan ajarannya Makanya dulu dia waktu kecil Masuk sekolah Muhammadiyah Pertama kali SD-nya kan Muhammadiyah dulu SMP-nya Al-Azhar ya Jadi untuk bisa belajar itu Foundation yang jadi dikuatkan di agama ya Mudah-mudahan yang tiga itu Dia laksanakan Tapi sementara itu kan harus mempunyai inisiatif sendiri Ini juga pertanda zaman nih Asara Jadi sekarang ini kalau saya orang tanya Misalnya kenapa saya menjadi dota besar Atau masuk ke bidang politik Saya bilang karena dari awal saya diajarkan mengenai pengabdian Pengabdian kepada bangsa dan negara Orang banyak yang sinis Apa sih maksudnya Karena di zaman saya Waktu saya grow up Emang begitu Itu etosnya seperti itu Bahwa kita masuk untuk bekerja Untuk suatu hal yang lebih besar Tapi sekarang kayaknya Gimana ya Dianggap sebagai Apa Sangat sinis tuh orang melihat gitu ya Mungkin memang kita perlu kembali mengajarkan Anak-anak kita ya Di rumah Bahwa hidup itu memang pengabdian gitu ya Nilai-nilai seperti itu harus ditinggalkan lagi ya Sekarang ini apa Selfishness ya Pokoknya gue Keguean itu ya Keguean itu tinggi tuh sekarang Individualisme ya Jadi orang-orang berpikir untuk suatu yang lain Untuk bangsa dan negara Itu dianggap Apa Gak sensir gitu Ya 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 Dianggap gak sensir ya Oke 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 Menurut saya itu yang perlu kita Introspeksi lagi gitu Dan perlu kita tumbuhkan lagi di kalangan anak muda Ya ya dan itu menjadi tantangan tersendiri Pasti untuk Pak Dino ya Untuk menumbuhkan itu di anak-anak Yang pertama kali harus dan langsung di Lingkungan luar rumah ya Benar benar Dulu investasi ayah saya dan saya Pendidikan saya tuh puluhan ribu dolar Untuk mendapatkan gelar Apa Gelar pendidikan saya Tapi saya mulai kerja dengan gaji Hanya 60 ribu rupiah per bulan Iya 60 ribu rupiah 60 ribu rupiah Tahun 1987 Dan saya sama sekali gak berat ya Mengapa? Karena yang tadi idealisme itu Ya 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 Membuat semua langkah jadi ringan Betul Dan lain sebagainya Itu penting sekali Tapi ada satu hal yang menurut saya Sungguh penting untuk acara ini juga Saya denger Pak Dino itu jago banget moonwalk Benar Pak Bapak sudah pernah lihat anaknya Bapak moonwalk Michael Jackson Michael Jackson Pak Suka lihat gitu gak Pak di acara keluarga Saya gak terlalu mengikuti prosesnya Bapak belum pernah lihat Pak Dino moonwalk Ya pernah sekali gitu Pernah? Kasih lihat dong Pak moonwalk Saya foto ya Oke Di sini itu ya Pak Dino ya Di sini itu harus memperlihatkan kebolehan Supaya dapet kaos Bapak sudah pernah lihat kaos ini gak Pak? Ini kaos paling trendy Nih Nanti Bapak pakai ya Nanti Bapak saya kasih Bapak gak usah moonwalk Kita nonton aja Pak Dino moonwalk Dan ini pertama kalinya dalam sejarah Ada duta besar Indonesia Yang melakukan moonwalk di TV Indonesia Yeay Aku merasa tersanjung sekali Oke Gak usah pakai musik ya Oke Langsung aja moonwalk ya Oke Save photo Ini jadul banget ya Oke Oke Satu dua tiga Wow Itu latihannya dari kapan? Dari dulu aku SMA Aku mau Saya mau diajarin Bapak sebentar ya Saya penasaran Bapak kok bisa Biasanya besok Sebentar sebentar Pelan-pelan Pak Oke Gini terus Ya gitu 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 Hebat banget Dulu lebih jago Sekarang udah rasti Udah oke Wah luar biasa Pak Dino Pak Tujalan Terima kasih sudah hadir disini Pak Asin terima kasih Sudah hadir disini Sehat selalu Dan Ini sesuai janji Ini adalah Kaos paling trendy Pak Semua yang pakai kaos ini Langsung berasa Kayak 26 tahun lagi Kenapa terbalik Soalnya Supaya Supaya bikin penasaran gitu Pak Gak bisa dipakai begini Jangan nanti Bapak kakinya gak bisa masuk dong Kesitunya Pak Susah pakainya Terima kasih Pak Jangan kemana-mana Masih ada tamu saya yang lain Tetap disini di cara sehat ya Oke oke Gak ada Saat ya Sampai jumpa di video selanjutnya Hey